Halo, saya Sabki dari Skamograf Bertemu lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects Seperti trailer kemarin, hari ini saya akan membahas tentang double exposure di Adobe After Effects Seperti apa double exposure itu? Kita lihat contohnya di Google Kira-kira double exposure itu seperti ini Double exposure dulu digunakan di teknik fotografi Untuk memanipulasi gambar tanpa menggunakan bantuan software editing seperti Photoshop Dulu sebelum Photoshop populer seperti sekarang Double exposure ini dilakukan secara manual dengan kamera Oke langsung saja kita ke Adobe After Effects Seperti di sampel Ini After Effects juga menggunakan teknik double exposure sepertinya Oke kita sudah sampai di After Effects Lalu kita akan membuat new composition Seperti biasa kita akan membuat new composition Disini saya menggunakan 1280x720 Frame rate nya kita ganti 30 fps Oke Dan pertama-tama kita akan buat background New solid atau ctrl-y, command-y Kita beri nama background Disini saya menggunakan background abu-abu Dan saya sudah menyiapkan footage, gambar Kalian bisa download di pixabay.com Saya menggunakan orangutan Kita tarik orangutannya ke composition Dan kita scale down Kita bisa pre-compose Pre-compose Klik kanan, pre-compose Klik kanan, pre-compose Dan orangutan Seperti ini Double click Disini kita akan melakukan cropping Cropping Langsung saja kita crop Menggunakan pen tools Kalian juga bisa Aplikasikan teknik double exposure ini di video Dengan syarat Biar lebih gampang Videonya itu menggunakan green screen Nanti saya akan memberikan contoh Double exposure yang Saya lakukan dengan green screen Oke, kira-kira seperti ini teman-teman Nah, disini tanpa khusus sekali Kita set feedernya Tekan M Untuk mengeluarkan mask Seperti ini Dan kita Expand Sekitiganya Kita set feedernya Jadi Seperti ini kira-kira Lalu Saya akan menambahkan Effect Yaitu Refine Soften it Refine Soften Soften Refine Soften Kita aplikasikan ke Footage Kita Seperti ini Dan Hasilnya Seperti ini Sudah kelihatan agak rapi Oke Dan kita kembali ke COM1 COM1 Ini Kita rename aja COM1 K ya Pinocom Oke Seperti ini Dan Saya akan menarik Gambarnya Gambarnya Ini akan dimasukkan ke dalam tubuh orangutannya Seperti ini ya Misalnya Oke Kita skill Mungkin Dan kita Set menjadi Alpha Inform Eh Alpha Mid Oh Sorry Kita Kita taruh di bawahnya Dan kita set Alpha Mid Seperti ini Teman-teman Gampang kan Dan Kita seleksi Orangutannya Atau kita tarik Orangutan Yang satunya lagi Ke COM1 Dan kita Skill Down Skillnya berapa 37 Seperti ini ya Kita Posisinya Kita Copy aja Klik kanan Oh sorry Copy Ctrl C P Ctrl V Nah seperti ini teman-teman Kita Hidden dulu Dan kita akan Masking Di orangutan Yang Yang kita tarik Ini Masking Seperti ini Dan kita set feeder nya Kita tekan M Mask feeder Dan kita Atur seperti ini Kita rotate Kira-kira Seperti ini Teman-teman Oke Dan saya akan menambahkan Color Correction Klik kanan Color Correction Color Balance LS Dan kita turunkan Saturasinya Kira-kira Min 50 mungkin ya Dan di Kebakarannya juga Color Correction Saturation Kita turunkan menjadi Min 10 Dan kita akan menambahkan efek Seperti Disini Nah ini Nah ini Ada Ada warna-warni dikit Nih Disini Warna-warni dikit Kita New Solid Ctrl Y Atau Command Y Kita Beri efek Ini Kita ganti nama Warna-warni Kita Beri efek For Color Gradient Kita set Warnanya Seperti ini teman-teman Dan Kalian bisa Tarik Footage orangutanya lagi Atau Duplikat aja Disini Duplikat Dan kita tarik ke atas Dan kita set menjadi Alphamate lagi Dan kita bisa set Opacity nya menjadi 50 Seperti Atau lebih kecil lagi Seperti ini Dan Seperti itu Oke seperti ini teman-teman Hasilnya dan kita akan Animate sedikit Disini kita mainkan skill nya Kita akan S Kita set keyframe Dan kita tarik ke Detik ke 10 mungkin Kita scale down Seperti ini Ups Posisinya kita Mainkan juga Shift P Untuk position Tarik keyframe nya Seperti ini Ini kita preview Oke Dan kita Bikin New null object Null object Dan kita Seleksi orangutannya Satu Dua Tiga Kita parent ke Null object Orangutan Control Dan kita mainkan skill nya Disini Skill dan position Kita add keyframe Set Jadi Seperti ini mungkin Dan kita mainkan posisi nya Dan hasilnya seperti ini teman-teman Review Review Kita bisa Majukan sedikit Kalau kurang Kenceng Dan kita klik kanan Easy is in Dan disini Seleksi Keyframe nya depan Tekan control atau comment Dan klik Dan kita preview lagi teman-teman Oke Dan kita tebakkan text Misalnya Kita bisa main dengan text nya Position Oke Seperti ini Kita preview lagi Dan kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman Teknik ini bisa kalian aplikasikan di video Seperti yang saya bilang di depan tadi Seharatnya biar lebih gampang Kita harus menggunakan green screen Dan tekniknya hampir sama seperti ini Contohnya Saya pernah mengerjakan Exposure To video Itu seperti ini 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 menggunakan Saya menggunakan footage Clean screen Dan Caranya seperti ini Oke Kita juga bisa Memberikan tekstur Kita import teksturnya Coba Tekstur Skill down Kita klik kanan Flexion To Scale down Saya bisa Multiply Oke teman-teman Sekian dulu tutorial dari saya Semoga tutorial ini bermanfaat Saya Samki dari Skamograf Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen Saya Samki dari Skamograf Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah Terima kasih telah menonton